Informasi seputar keberangkatan perdana calon ibadah umroh asal Indonesia disambut antusias umat muslim, khususnya di Tabalong. Calon jemaah umroh yang keberangkatannya tertunda akibat pandemi COVID-19 berharap besar agar dapat menjalankan ibadah umroh pada tahun 2022 mendatang. Kabar dibukanya kembali umroh bagi warga negara Indonesia disambut antusias calon jemaah umroh, khususnya mereka yang keberangkatannya sempat tertunda hampir 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Termasuk calon jemaah umroh yang ada di Tabalong, salah satunya Lisnawati. Calon jemaah umroh asal Tabalong ini direncanakan berangkat umroh bersama anaknya pada bulan Ramadan di tahun 2020 lalu. Namun akibat pandemi tertunda hingga saat ini. Ia pun berharap besar dapat berangkat di tahun 2022 mendatang dan siap mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Kemarin rencananya kami pas mendaftar itu tahun 2019, rencananya berangkatnya pada bulan Ramadan. Untuk kami kemarin rencananya ada 3 orang, kami suami istri, anak satu, laki-laki. Alhamdulillah sudah kami lakukan pelunasan. Untuk biaya yang sendiri kemarin berapa, Bu? Kami kemarin memilih yang 35 juta per orang, jadi pelunasannya 105 juta. Kemarin sudah melakukan vaksin meningitis, kemudian sudah mengikuti... Mengikuti manasik, vaksinasi kemarin, vaksinasi jenis Sinovac. Sinovac. Jadi mintanya nanti ada disuruh di booster lagi, ibu siap aja ya, Bu? Siap. Yang tadi bulan Ramadan tahun 2019 itu. Keluarga ada 3 orang, dan ada tambahan sudah diurangkan 3 orang. Jadi 6 orang ya, Bu ya? Apakah sudah melakukan pelunasan kemarin, Bu? Ada sebagian sudah dilunasi, sebagian belum. Itu karena kemarin itu bergabar, lalu ditunjukkan sebagian. Sudah informasi, kemarin itu mungkin ada tambahan. Karena itu berdampak dengan adanya karantina. Dan di Mekah dikabarkan itu nantinya kamar, hotel itu hanya untuk berdua. Jadi jelas ada tambahan adanya. Nah persiapan kami, apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya vaksin, vaksin meningitis dan vaksin COVID itu sudah dilaksanakan. Dan juga kemarin itu sudah dilaksanakan, sudah menasik untuk bekal. Laksanakan kita. Tuhani berharap banyak agar kegiatan ibadah warga negara Indonesia ke Tanah Suci dapat berangsur normal pada tahun 2022 mendatang. Sehingga tidak hanya ia dan keluarganya, namun calon jemaah asal Indonesia lainnya dapat melaksanakan ibadah dengan lancar ke Tanah Suci. Almunawarah TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.